Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Puan-puan dan Puan, selamat datang ke channel Vels Lifestyle PHBN, Perikatan Nasional Ada harapan untuk menang Di mana-mana 6 pilihan raya negeri yang bakal diadakan pada 12 Ogos Keputusan terkini Ataupun laporan terkini Yang pasti buat ramai pening kepala Terutamanya penyokong-penyokong PAS Perikatan Nasional Dalam sebuah artikel ataupun laporan Telah mengesahkan PHBN menang 6-0 Ataupun 5-1 Lebih-lebih lagi Keadaan PAS setelah Menteri Besar Kedah Yang kita boleh cakap Terlibat dengan isu kecurian unsur nadir bumi Terlibat dengan dua pertuduhan Dan beberapa saman fitnah Tapi kita bukan nak cakap pasal sanusi Dalam sebuah artikel Dari biharian.com Bagi saya ini pasti laporan ataupun satu artikel Yang menakutkan Perikatan Nasional Itu pun JK ini memberi kesan kepada mereka Silap-silap PHBN Yang menang 6-0 Atau menang 5-1 Wow Dan ini dinyatakan sendiri Oleh Ahmad Maslan Tidak mustahil Pakatan Harapan Dan Barisan Nasional Memenangi Pilihan Raya Negeri PRN Di 6 negeri pada 12 Ogos Kata Datuk Seri Ahmad Maslan Ahli Majelis Tertinggi UMNO Berkata Berdasarkan Pemerhatian Sepanjang Tempo Berkempen Dua gabungan Parti Politik Itu Mampu Mengenepikan Cabaran Parti lawan Terutama Perikatan Nasional PN Saya melihat Agak mustahil PN Menang 6-0 Karena Saya sudah Pergi Banyak negeri Ketika berkempen Saya tidak nampak Mereka Boleh menang 6-0 Silap-silap Kita yang menang 6-0 Atau menang 5-1 Sebab Tolak Kelantan Ia Negeri Spesial Ataupun Istimewa Apa yang berlaku Di negeri 9 Nampak cenderung Kepada Kerajaan Perpaduan Dan Selangor Serta Pulau Pinang Pun Celah Kepada Kerajaan Perpaduan Cuma Terengganu Dan Kedak Ia Swing Step Berubah Kalau Kekiri Kalah Kalau Kekanan Menang Tapi Kalau Ikut Pergiaan Mereka Swing Kekanan Katanya Ketika Berucap Melancarkan Bursa Marketplace V 2023 Di pusat Convention Antara Bangsa Persadar Turut Hadir Pengurusi Bursa Malaysia Tan Sri Abdul Wahid Omar Ahmad Yang Timbalan Menteri Keuangan I Berkata Sebagai Keputusan Pilihan Raya Negeri Nanti Tidak Akan Mengubah Kedudukan Kerajaan Di Peringkat Persekutusan Persekutusan Mempunyai 148 Kerusi Parlimen Diteraju EBN PH Dan Beberapa Parti Politik Yang Lain Sehubungan Itu Beliau Mahu Rakyat Menolak Sentimen Dimainkan Dalam Kempen PRN Yang Mendakwa Kerajaan Perpaduan Akan Jatuh Jika PN Menang Di Enam Negeri Itu Kalau Ditakdirkan Kerajaan Perpaduan Kalah 6 Kosong Kerajaan Pusat Masih Lagi Kerajaan Perpaduan Kerana Kita Menang 148 Kerusi Pada PRU Dan Kemenangan Itu Adalah 2 Per 3 Majority Tetapi Jika Beroleh Kemenangan 51 Kerajaan Perpaduan Juga Tidak Mengubah 148 Kerusi Majority Di Kerajaan Pusat Itu Message Yang Ingin Saya Sampaikan Kepada Mereka Yang Membabitkan Market Sentimen Yaitu Sentimen Semasa Kenapa Kerajaan Perpaduan Tidak Jatuh Karena Jika Hendak Buat Onar Pun Hanya 30 Ahli Parlimen Dari BN Karena GPS Mereka Sudah Nyatakan Akan Sokong Kerajaan Perpaduan Kalau 146 Tolak 30 Tinggal 118 Kerajaan Pusat Masih Berdiri Katanya Ahmad Yang Juga Ahli Parlimen Pontian Turut Menegaskan 30 MPBN Tidak Akan Berani Keluar Parti Memandangkan Sudah Menandatangani Perjanjian Sebelum Menjadi Calon Pada PRU Tahun Lepas Satu Perkara Yang Orang Tidak Tahu Apabila Kami Sudah Menandatangani Satu Perjanjian Sebelum Jadi Calon November Tahun Lalu Jika kami Keluar Parti Kami Kena Bayar Seorang RM 100 Juta Mana Ada Duit Banyak Itu Jadi Sedera-sedera Apa yang Dinyatakan Ahmad Maslan Sudah Pasti Satu Kejutan Baru Untuk Perikatan Nasional Tidak Pasti Jika PN Tahu Tentang RM 100 Juta Yang Perlu Dibayar Oleh Setiap MP Yang Keluar Dari Kerajaan Perpaduan Tidak Kira Hari Ini Tidak Kira Esok Ataupun Selepas PRN Jadi Saudara-saudara Akhirnya Ahmad Maslan Berkata Silap-silap PHBN Yang Menang 6-0 Atau Menang 5-1 Bagi Saya Ini Satu Kejutan Baru Untuk Perikatan Nasional Dan Parti-parti Di Dalam PN Apa Komen Anda Saudara-saudara Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Subscribe Tentu Ada Bapak Kali Ini Pula Berkaitan Dengan Pilihan Raya Negeri Seperti Yang Kita Tahu Sepanjang Kempen Memang Ada Yang Berpermit Cerama Dan Kempen Semua Berpermit Tapi Kita Juga Tetap Berwaspada Terutamanya Kepada Penyokong-penyokong Parti Agar Tidak Melakukan Sesuatu Yang Tidak Dingini Ataupun Yang Tidak Baik Contohnya Mematakan Bendera Mencabut Poster Dan Banyak Lagi Hal-hal Yang Tidak Baik Untuk Dilakukan Tetapi Kita Tahu Sudah Pasti Pihak PDRM Pihak SPRM Akan Mencegah Perkara-perkara Ini Dan Kita Tahu Berkaitan Dengan Isu 3R Yaitu Satu Perkara Yang Sensitif Juga Tidak Boleh Lagi Dimainkan Sedera Akhirnya Dalam Sebuah Artikel Dari My Metro Ini Berkaitan Dengan PRN Bukit Aman Siasat Isu Kalima ELLH Dan Ini Berlaku Lagi Semasa Kempen Pilihan Raya Negeri Dan Yang Mengejutkan Ini Sekali Lagi Nama Pengurusi Perikatan Nasional Tangsri Muidin Yassin Terlibat Di Dalam Siasatan Ini Polis Pulau Pinang Mengesahkan Isu Kalima ELLH Yang Disentuhkan Sri Muhyiddin Yassin Dalam Cerama Kempen Politik Pada Ahad Lalu Kini Sedang Disiasat Unit Siasatan Jenayah Terkelas Ataupun USJT Bukit Bukit Aman Juru Cakap Media Pilihan Raya Negeri Ke-15 PRN Ibu Pejabat Polis Kontijen Pulau Pinang Senior Assistant Commissioner W. Pus Panathan Berkata Ia Susulan Satu Laporan Polis Yang Dibuat Pada Ismin Lalu Pengadu Merasakan Kenyataan Itu Menyentuh Isu 3R Agama Bangsa Dan Raja Dan Tidak Sepatutnya Dikeluarkan Oleh Bekas Perdana Menteri Yaitu Tan Sri Mudinyasin Kes Ini Disiasat Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman Di Bawah Seksyen 505 Dalam Kurungan Si Kanun Keseksaan Serta Seksyen 233 Akta Komunikasi Dan Multimedia EKM 1998 Pus Panathan Berkata Secara Keseluruhan Pihaknya Menerima Laporan Berkaitan Proses Kempen PRN Dengan 6 Daripadanya Membabitkan Kesalahan Merusakkan Bendera Dan Kain Rentang Parti Beliau Berkata Satu lagi Kes adalah Berkaitan Fitnah Calon Bebas Menerusi Platform TikTok Dan Siasat Disiasat Di bawah Seksyen 233 EKM 1998 Yaitu Membabitkan Penggunaan Tidak wajar Kemudahan Atau Perkhidmatan Rangkaian Nah Persoalannya Saudara-saudara Nama Pengurusi Perikatan Nasional Ataupun Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Sekali lagi Nama beliau Terlibat Dengan Satu lagi Isu Yang Menyentuh Kalima E-L-L-E-H Dan Ini Berlaku Semasa Cerama Kempen Politik Pada Ahad Yang Lalu Dan Kini Sedang Disiasat Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Adakah Dengan Ini Tan Sri Muhyiddin Yassin Sekali lagi Bakal Ditahan Polis Ataupun Pihak-pihak Berkuasa Berkaitan Dengan Perkara Ini Dan Adakah Ini Akan Memberikan Kesan Buruk Kepada Perikatan Nasional Yang Bakal Bertanding PRN Di 6 Buah Negeri Jadi Kita Nantikan Apa Keputusan Terkini Dari Penguatkuasa Berkaitan Dengan Isu Yang Sensitif Ini Saudara-saudara Tuan-tuan Dan Bapak Teruskan Bersama Di Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Subscribe